Intro Shalom adik adik Yuk sebelum kita mulai kebaktian hari ini Kita mau berdoa terlebih dahulu Kita siapin hati kita Kita lipat tangan kita Dan kita mau tutup mata kita Tuhan Yesus terima kasih untuk berkatmu pada hari ini Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu sepanjang minggu ini Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Haleluya, amin Shalom adik adik, apa kabar semuanya? Masih semangat menguji Tuhan Oke yuk kita angkat satu pujian dari terbit matahari Sembil semangat ya adik adik Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari pagi-pagi Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari pagi-pagi Adik-adik tetap semangat memuji Tuhan ya Kita kasih satu pujian lagi Kita akan mengatakan kita istimewa Yuk semuanya sambil pakai gerakan Semuanya semangat Dunia boleh katakan ku tak berarti Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus Dia katakan ku istimewa Ku istimewa Karena aku milihnya Ku istimewa Berhantar di matanya Ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku Berhantar di matanya Dunia boleh katakan ku tak berarti Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus Dia katakan Ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya Ku istimewa Berhantar di matanya Ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku Ku istimewa Adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau siapkan hati kita Kita mau memuji Tuhan Kita mau menyembah Tuhan Lebih sungguh lagi Dan kita mau katakan Tuhan Yesus kau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kupinggikan ku agungkan selamanya Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kupinggikan ku agungkan selamanya Ku mau memuji Tuhan Ku selalu puji Tuhan Ku selalu puji Tuhan Ku mau menyembahku Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Semua puji Tuhan Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku mau memuji Tuhan Ku selalu puji Tuhan Ku selalu puji Tuhan Ku mau menyembahku Ku selalu sembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Adik-adik kita mau menyembah Tuhan Tapi semua sembahmu lagi Karena Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang hebat Tuhan yang dasyat Tuhan yang luar biasa Kita mau katakan Tuhan Yesus kau sungguh baik Tuhan Yesus ku mau memuji-Mu Ku mau menyembahmu Ku mau meninggikan namamu Terima pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Kita mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Ku selalu puji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Kalian layak terima Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau yang layak terima Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Terima kasih Baik adik-adik saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik bisa duduk diam kita mau berdoa dulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan Biarkan kami menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran dan melakukan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus yang baik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Nah adik-adik tadi adik-adik lihat gak tayangan yang sudah kita lihat Ada dua orang nih, satunya sungguh-sungguh memuji Tuhan Tapi yang satunya gak serius memuji Tuhan Dia main handphone, dia males-malesan Tuh adik-adik suka yang mana? Suka melihat yang sungguh-sungguh atau suka yang males-malesan? Yang gak serius memuji Tuhan? Iya kita suka yang serius memuji Tuhan, yang sungguh-sungguh memuji Tuhan Nah gitu juga kita aja suka melihat yang serius memuji Tuhan Apalagi Tuhan kita yang di atas, Tuhan kita yang kita sembah Pasti Tuhan senang melihat Wah anakku yang satu ini serius banget memuji Tuhan Nah adik-adik hari ini kita mau belajar dari Raja Daud Raja Daud ini sangat disukai oleh Tuhan, sangat disayang juga sama Tuhan Karena apa ya? Iya karena Raja Daud sangat suka memuji Tuhan, sangat suka bermasmur untuk Tuhan Adik-adik masih ingat gak? Waktu itu Daud diminta sama Bapak Isai untuk menjaga domba-dombanya Ingat gak? Nah sambil jaga domba Daud main kecapi Sambil memuji Tuhan juga Tuh sejak muda Daud suka sekali memuji Tuhan Waktu itu juga Raja Saul lagi sedih Raja Saul lagi sebel, lagi galau gitu Terus Daud diminta sama Raja Saul untuk bermain kecapi dan memuji Tuhan Dan akhirnya hati Raja Saul pun lega bersuka cita lagi Sampai pernah juga loh adik-adik ingat gak? Waktu itu Raja Saul diganggu oleh roh jahat Akhirnya Saul pun meminta untuk Daud bermain kecapi dan memuji Tuhan Akhirnya roh jahat itu pun pergi Tuh kuasa pujian dan penyebahan itu hebat loh Tuh sampai Daud pun menjadi Raja Dia suka sekali memuji Tuhan Dia juga tetap suka menyembah Tuhan Bermasmur bagi Tuhan Nah adik-adik kita mau kecerita nih Suatu kali waktu itu Raja Daud ingin memindahkan tabut perjanjian dari tempat Obed Edom ke kota Daud Waktu itu tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Allah Jadi kalau ada tabut perjanjian disitu juga ada Allah ada Tuhan Oleh sebab itu Raja Daud sangat bersuka cita untuk menyambut tabut perjanjian ini dia sangat senang Sehingga Raja Daud memerintahkan imam-imam saat membawa tabut perjanjian itu untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah Memberikan yang terbaik lembu-lembu yang gemuk Pokoknya memberikan korban bakaran yang terbaik untuk Tuhan Tidak sampai situ aja nih Raja Daud juga sangat bersuka cita Jadi dia menari, dia bernyanyi, dia bermasmur untuk Tuhan Dia menari sampai dia bersorak sekali bersama masyarakat yang ada, bersama orang-orang yang ada Dia sangat senang karena tabut perjanjian itu akan dipindahkan ke kota Daud Nah adik-adik hari ini kita belajar nih kalau kita harus seperti Raja Daud untuk lebih serius Untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan saat kita memuji Tuhan Nah gak usah takut lagi, gak usah malu-malu Nih kayak istrinya Daud namanya Mikal Dia melihat Daud, ngapain ya Daud segitunya memuji Tuhan Sampai angkat-angkat tangan, sampai bersorak-sorak buat Tuhan Ih bikin malu aja, dia narinya dia bersoraknya sama masyarakat lagi Dia kan Raja, ngapain dia harus main-main disana memuji Tuhan bareng sama masyarakat Tapi Daudnya kira-kira berhenti gak ya memuji Tuhan? Enggak dong, Daudnya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih bersorak lagi buat Tuhan Bahkan Raja Daud juga bercerita kepada istrinya Kamu gak tau aja nih kenapa aku lagi pengen, lagi suka banget memuji Tuhan Karena hidup aku juga bilang Raja Daud Sebelum aku jadi Raja, sampai aku jadi Raja selalu disertai sama Tuhan Selalu ditolong sama Tuhan Tuh adik-adik, kita memuji Tuhan itu juga mengucapkan segala syukur kita Kepada Tuhan, kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita bisa melakukan apapun Karena ada Tuhan, oleh sebab itu kita harus memuji Tuhan juga Dengan kekuatan kita, dengan segenap hati kita Tuh adik-adik, adik-adik ingat gak waktu itu juga Tuhan Yesus udah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita Oleh sebab itu Tuhan mau, Yesus juga mau Kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita untuk kepada Tuhan Nah adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar Kita mau sungguh-sungguh lagi untuk memuji Tuhan Pakai apa? Pakai tangan kita, pakai kaki kita, pakai mulut kita untuk memuji Tuhan Yuk adik-adik yang ada di rumah kita mau memuji Tuhan yuk Kita mau berdiri semuanya, oke kita mau nyanyikan pujian ini Yeay Semuanya berdiri ya Siap Satu 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 jumlah hidung dan mulutku Dua Telinga mata tangan kakiku Tiga Hitamnya rambutku Ini oh teman semuanya untuk memuji Tuhan Dengan tanganku bertepuk Dengan kakiku melampat Dengan mulutku memuji Memuji Tuhan Dengan tanganku bertepuk Dengan kakiku melampat Dengan mulutku memuji Memuji Tuhan Dengan mulutku memuji Memuji Tuhan Yeay Oke adik-adik saatnya kita mau menghafalkan ayat hafalan Jangan lupa untuk dihafalkan ya Ikutin kakak sekarang Masmur 146 ayat 2A Sekali lagi Masmur 146 ayat 2A Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup Sekali lagi nih Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup Oke sudah bisa ya Jangan lupa dihafalkan Kalau adik-adik sudah hafal Jangan lupa di video juga Yeay Oke adik-adik firman Tuhan kita sudah selesai hari ini Saatnya kita mau berdoa Taruh tangannya di dada semuanya Taruh tangannya di dada Kita mau berdoa ya Tuhan Yesus kami mengucap syukur Karena engkau sungguh baik buat kami Hari ini kami belajar Untuk lebih serius Untuk lebih sungguh-sungguh Memuji Tuhan Dengan hati kami Dengan hidup kami Kami bisa pakai tangan kami Bisa pakai kaki kami Dengan mulut kami untuk memuji Tuhan Terima kasih Bapak Ajar kami menjadi anak yang taat Tidak hanya mendengar Tapi juga melakukan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Hanya di dalam Mama Tuhan Yesus Haleluya Amin Halo adik-adik Apa kabarnya Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya Kakak sangat senang Dan sangat mengapresiasi adik-adik semua Yang selama ini sudah rajin Mengerjakan gemak Mengumpulkan video ayat hafalan Dan juga video aktivitas Kalian semua super keren Kak Ina juga Mau mengajak adik-adik Tahun ini Untuk lebih semangat lagi Mengumpulkan video ayat hafalan Dan video aktivitasnya ya Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan oleh adik-adik Yang pertama Pengumpulan video ayat hafalan Dan aktivitas Paling lambat Hari selasa Jam 8 malam Yang kedua Video ayat hafalan Dan video aktivitas Kirimkan ke email Battle Kids Dengan alamat Battle Kids At GBI Battle Jangan lupa Adik-adik harus mencantumkan Nama Strip Jenis pengumpulan Strip Kelas kalian ya Di judul emailnya Yang ketiga Untuk penayangannya Di ibadah minggu depan Akan dibatasi kuotanya Jadi Apabila kuotanya sudah penuh Hanya nama adik-adik saja Yang akan ditayangkan Khusus untuk adik-adik Yang ada di Bandung Kak Ina mau mengajak Adik-adik untuk lebih semangat lagi ya Mengerjakan gemaknya Jangan lupa Pengumpulan gemak Paling lambat Hari minggu Jam 7 malam Untuk adik-adik Yang biasanya beribadah Di MW1 Sampai dengan MW3 Ada perubahan nomor WA Untuk pengumpulan gemaknya MW1 Adik-adik bisa mengumpulkan Ke Katiara Dan Kalaura Untuk MW2 Adik-adik bisa mengumpulkannya Ke Kameiwen Dan Kalevia Yuk Sekarang kita simak Aktivitas minggu ini Hai adik-adik Apakah kamu selama beribadah online ini Kepikiran mau memberikan persembahan Tapi Katong persembahannya gak ada Gimana ya kak Nah Kamu bisa men-transfer persembahan kamu Ke nomor rekening BCA berikut ini Atau Kamu juga bisa men-scan QR code Yang ada di layar ini Minta tolong mama papa Atau kakakmu Untuk membantu kamu ya Ingat Ketika kita memberikan persembahan Taruh nama lengkap Dan sakulit ibadah kamu Dan berilah dengan hati yang bersuka cita Karena Tuhan menyukai pemberi Yang memberi dengan suka cita God bless you Shalom adik-adik Apa kabar Kita bertemu lagi di sesi aktivitas Tadi adik-adik sudah mendengar Cerita firman Tuhan Tentang Raja Daud Raja Daud adalah Raja yang senang memuji Tuhan Nah hari ini Kita akan membuat aktivitas Mengenai alat musik Alat musik apa ya Yang akan kita buat Alat musik yang akan kita buat Adalah Sebuah harpa Nah adik-adik Ada bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan Yaitu Empat buah Stick Es Krim Dan 8-10 buah Karet gelang Sekarang saatnya kita membuat harpa Langkah pertama Kita akan mengambil 2 buah stick es krim Lalu kita gabungkan Dengan menggunakan karet gelang Di bagian ujung atas Kita akan ikat Dengan karet gelang Seperti ini ya Sampai dia Tidak kegelangan Oke Seperti ini ya adik-adik Lalu kita akan mengambil kembali Stick Es Krim yang lain Kita lakukan yang sama Di sisi yang sebelah Kanan Kita ratakan dulu ya Lalu kita ikat kembali Nah Adik-adik akan mendapatkan Bentuk seperti ini Lalu kita ambil Stick Es Krim yang terakhir Kita ulang kembali Langkah yang sama Seperti yang di Atas Kita ikat lagi ya Nah Ujung yang satunya Sama Kita ikat juga dengan Stick Es Dengan karet gelang Mudah kan adik-adik Kali ini aktivitas kita Sangat mudah Nah Adik-adik sudah Mendapatkan bentuk Seperti ini Setelah mendapatkan bentuk Seperti ini Yang akan adik-adik Lakukan adalah Sisa karet gelang yang ada Kita akan taruh Kita akan Letakkan di tengah-tengahnya Adik-adik masukkan Seperti ini Nah Kita masukkan lagi Kita masukkan semua Sisa yang ada Yang adik-adik Punya ya Karet gelang yang adik-adik punya Punya kakak Sisa lima Nah kakak akan pakai Semuanya disini Sebentar ya Nah Seperti ini adik-adik Jadi deh harfanya Kelihatan tiba adik-adik Nih kakak balik ya Nah Seperti ini Ya kan adik-adik Nah Pesan kakak Seperti dari firman Tuhan Dan aktivitas yang kita buat hari ini Kita semua harus bersemangat Dan sungguh-sungguh Dalam memuji Tuhan Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak kita tinggikan Dan layak kita puji Layak kita sembah Terima kasih adik-adik sudah mengikuti aktivitas hari ini Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Hai adik-adik Gimana tadi ibadahnya Seru kan Nah sebelum adik-adik lanjut kegiatan masing-masing Mari kita tutup dulu ibadah kita hari ini Yuk kita semuanya mau berdoa Lipat tangannya tutup matanya Tuhan Yesus kami mengucap syukur Karena Tuhan sudah memimpin Ibadah kami dari awal Pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan ajar kami semua Untuk menjadi anak-anakmu yang taat Dan dapat melakukan setiap firman Yang telah kami dengar hari ini Adik-adik Kak Ina minta Semuanya angkat kedua tangannya Dan aminkan setiap doa yang Kak Ina ucapkan Diberkatilah hidupmu Diberkatilah keluargamu Diberkatilah sekolahmu Diberkatilah masa depanmu Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Hanya di dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih semuanya God bless you Sampai ketemu minggu depan ya Sampai ketemu minggu depan ya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Selamat menikmati Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27b Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu Terima kasih dadah Lukas 6 ayat 27b Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Terima kasih bye bye Lukas 6 ayat 27b Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27b Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27b Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Terima kasih Lukas 6 ayat 27b Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27b Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27b Amin Bye Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu Lukas 6 ayat 27B Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Amin Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Musuhmu Berbuat baiklah Berbuat Berbuat Baiklah Baiklah Kepada Kepada Orang Orang Yang Yang Membenci Membenci Kamu Kamu Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih God bless you God bless you Tukat 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Terbuatlah baik Tepada orang yang membenci kamu 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 Lukas 6 ayat 27 Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Tepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Terima kasih Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Amin Terima kasih Tuhan Yesus Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Terima kasih Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Dadah Kas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Terima kasih Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Berbuatlah baik Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Amin Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuat baik Kepada orang yang membenci kamu Amin Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Amin Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Terima kasih Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Terima kasih God bless you Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Terima kasih God bless you Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Amin Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik Kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Amin, terima kasih Lukas 6 ayat 27 Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Amin Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Terima kasih God bless you God bless you Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Terima kasih God bless you Lukas 6 ayat 27B Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Amin 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 Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Amin Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Dan terima kasih Tuhan memberkati Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bye bye Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Bye bye Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Amin Bye Lukas 6 ayat 27 B Kasihilah musuhmu Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu